Selesai film dokumenter berjudul Tinder Swindler, tayang banyak pihak yang mulai membicarakannya. Hal itu membuat pihak Tinder kini memblokir akun milik Simon Levith. Tindakan dilakukan lantaran yang dilakukan Levith dianggap telah menyalahi aturan. Dilansir Kompas.com diinformasikan bahwa film dokumenter Tinder Swindler yang dirilis pada Rabu 2 Februari 2022 menjadi kontroversi. Film ini mengisahkan tentang pria bernama Simon Levith yang menipu banyak wanita lewat aplikasi Tinder. Pria tersebut diketahui memiliki nama asli Simon Hayut. Bagaimana Simon Hayut atau Simon Levith menipu wanita dengan cara mengaku sebagai putra miliarder pengusaha berlian berketurunan Rusia-Israel. Pria tersebut bahkan melakukan aksi penipuan dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 143 miliar rupiah. Selesai tayang, pihak Tinder pun melakukan pemblokiran pada akun Simon Levith. Tinder pun menegaskan bahwa yang dilakukan Levith menyalahi aturan. Sehari sebelum film tayang, pihak Tinder juga memberikan pedoman kepada para anggotanya. Pedoman tersebut yakni mengingatkan para pengguna untuk tetap waspada saat menemukan pasangan yang cocok melalui aplikasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!